Kutukan patriarki, lelaki batak itu berat Iya teman, menjadi lelaki batak itu berat, wajib menikah dan berputra, demi eksitensi marga, kalau tidak dia layaknya tikar lapuk Kuatkah para lelaki batak? Iya, pernyataan lelaki batak wajib menikah dan berputra, mungkin terkesan mengada-ngada Sebab, bukankah lazim setiap lelaki di muka bumi ini setelah akil balik didorong untuk menikah? Iya, pernikahan dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan dan perkembangan eksitensi suatu kelompok sosial melalui proses reproduksi Agar suatu kelompok sosial, misalnya keluarga, tidak punah Iya, karena suksesi demografisnya terputus Target setiap kelompok sosial mulai dari satuan sosial keluarga, komunitas geologis sampai suku bangsa adalah Pertumbuhan skala demografis dan eksitensi sosial Menjadi keluarga besar, komunitas besar, maupun suku bangsa besar Ya, orang Batak atau Toba, sejak masa prakolonial, juga sangat paham Arti penting suksesi demografis bagi landasan eksitensi sosial Sialnya untuk lelaki batak, tanggung jawab pelestarian dan penumbuhan demografis dan sosial batak ini Ternyata ditumpukan pada gendernya, bukan pada gender perempuan Mengapa begitu? Nah teman, beban tanggung jawab lelaki batak untuk pelestarian dan penumbuhan demografis dan sosial itu adalah Kutukan patriarki Iya, patriarki itu menempatkan lelaki sebagai pemegang kuasa utama Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Salah satu konsekuensi patriarki adalah patrilinial Ya, sistem kekerabatan menurut garis darah lelaki Ini untuk memastikan kuasa diragam bidang tadi tetap lestari atau berkelanjutan di tangan lelaki Itulah yang terjadi pada lelaki batak, teman Kutukan patriarki Wajib menjadi penerus marga Artinya, wajib menikah dan punya anak lelaki bakal penerus marganya Karena itu pula dalam upacara adat nikah batak, pihak hula-hula atau pemberi istri utamanya selalu menyampaikan harapan Agar kedua mempelai dikaruniai banyak anak Nah teman, doa hula-hula yang paling terkenal dalam bentuk umpasa atau petiti adalah Artinya, teman, buku kulit kayu di atas jenang pintu, biji jali-jali dalam genggaman Semoga kalian berputera 17, berputeri 16 Perhatikan jumlah anak lelaki, diharapkan lebih banyak Implisit itu mendoakan agar ukuran kerabas segaris darah lelaki semakin besar Kalau dipikir-pikir nih teman ya Presiden Suwarto dulu tidak ada takut-takutnya pada orang batak Soalnya dia menganjurkan dua anak cukup Lelaki perempuan sama Untunglah tidak ada orang batak yang berani mendebat langsung Presiden Suwarto Tetapi sebaliknya, banyak yang tak sudi mengikuti anjurannya Lagi pula orang batak itu punya filosofi Anak kokido hamoran diau Atau anakku itulah kekayaanku Semakin banyak anak, semakin kaya Jadi, mana mungkinlah Presiden Suwarto melarang orang batak menjadi kaya Begitulah kutukan patriarki itu Wajib kawin, wajib berputera Mengerikan bukan? Lebih lanjut teman Andaikan lelaki batak menikah tapi tak punya anak Atau punya anak tapi perempuan semua Maka putus juga lah garis turunannya Jika lelaki menikah tanpa anak itu meninggal dunia Maka orang menyebutnya mate punu Tanpa keturunan Putus sudah silsilahnya Ini jenis kematian yang paling ditakuti lelaki batak yang sudah menikah Jika lelaki yang hanya punya anak perempuan meninggal Putus juga silsilahnya Tapi tidak separah mate punu Sebab anak perempuannya memberi status hula-hula padanya Jadi marganya masih disebut orang dalam relasi sosial adat batak Tambahan teman Ada pula presiden histori dari turunan si Raja Lontung Dua dari sembilan marga kelompok Lontung Yaitu si Hombing dan si Mamora adalah Boru Atau perempuan yang dianggap anak lelaki Nilai persamaan Boru dan anak itu dinyatakan dalam umpasa berikut Artinya teman Lamtoro ditaki putih getahnya Putra dan putri sama walau lain marga Sebab putra dilolo, putri sama dilolo Ratapan putra sebulan, ratapan putri setahun Tapi yang paling parah dan merana adalah Mana kalah lelaki batak tak menikah Bukan saja dia tak akan pernah punya anak lelaki penurus marganya Tetapi dia juga tidak diperhitungkan dalam struktur masyarakat adat batak Sebab jika seorang lelaki batak tidak menikah Maka dia tidak akan diadatkan Maka dia tidak akan pernah mendapatkan status hula-hula Atau pemberi istri Ataupun Boru penerima istri Secara adat dia terpinggirkan Jika lelaki tak menikah itu meninggal dunia Maka dia disebut Mate Ponggol Mati patah Belum sempat bertunas atau menikah dan berketurunan Sudah mati Otomatis silsilahnya putus Dia mati tanpa jejak Secara adat dalam pandangan orang batak Lelaki tak menikah atau perjaga tua Tidak ada nilai sosialnya Karena dia tidak menyumbang pada keberlanjutan dan perkembangan demografis dan sosial orang batak Lebih lanjut teman Ada pegambaran nasib perjaga tua Yang lebih indah sekaligus menyayat hati dibandingkan syair lagu Nahin nali bangkudu Gubahan nahum situ morang Komponis lagu batak paling sohor Begini syair lengkapnya Terima kasih telah menonton! Terjemahan bebas syair lagu tersebut adalah sebagai berikut Membelah batang nira didapat ulat sagu Ibarat sisa dagangan Itulah dirimu jejaka Oh perjaga Oh lelaki Tapi sisa dagangan Masih laku dijual pekan depan Ibarat tempat angker Itulah dirimu jejaka Oh perjaga Oh lelaki Tapi tempat angker Masih dapat dipuja Ibarat tikar lapuk Itulah dirimu jejaka Oh perjaga Oh lelaki Berpulanglah di kau jejaka Berpulanglah tiada turunan Berpulanglah tiada jejak Nah teman Perjaga tua batak awalnya Ibaratkan Naum sebagai barang dagangan yang tak laku Tetapi itu terlalu baik Sebab dagangan sisa masih mungkin dijual Pada hari pekan berikutnya Karena itu Naum kemudian mengibaratkan perjaga tua itu Dengan tempat keramat yang sepi Dihindari manusia Tapi itu juga masih terlalu baik Karena masih ada orang yang membersih sajen Di tempat keramat Akhirnya Naum mengibaratkan perjaga tua itu Dengan tikar lapuk Usang dan busuk Tempat yang pantas untuknya adalah Lubang sampah Wow sadis banget ya teman Siapa yang tahu teman Bahwa lagu Nahina Limang Kudu itu digubah Naum Situmorang Untuk meratapi dirinya sendiri Dalam kehidupannya Dalam kehidupannya 1908 sampai 1966 Naum tidak pernah menikah Menjelang akhir hayatnya tahun 1966 Naum mengubah lagu sedih yang teramat indah itu Renungkanlah syair lagu itu Tindakan kutukan patriarki itu sungguh mengerikan Untuk seorang lelaki batak Sungguh berat memang menjadi lelaki batak Sekarang informasi nih teman ya Nahina Limang Kudu adalah lagu yang paling ditakuti lelaki batak Untunglah teman Akhir 1934 Pastur Sibrandus Misionaris Katolik Menyebarkan agama Katolik di tanah batak Sejak itu Lelaki batak punya rujukan tentang Lelaki perjaga mulia Ya itulah pastur Imam Katolik Hidup selibat Demi karyanya di ladang Tuhan Hidup mereka mulia Dan dihormati orang batak Walau tidak menikah Dan karena itu Tak punya keturunan biologis Tapi orang batak Memang tak hilang akal Untuk sindiran Terhadap lajang tua batak Tetap dibilang Bah bukan pastur Tapi tak menikah Jadi apa kau Berkarat anti barang itulah eh Ada-ada saja ya Nah teman Itu tadi adalah Kutukan patriarki Lelaki batak itu Berat Jika ada kesalahan Dalam penyampaian informasi Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan Di kolom komentar Menjadi bijak Menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton